Oke teman-teman ini kebetulan ini beliau ini mau pesan PPKS ya Wan? Iya PPKS Mantap ini jenis apa ini? Gak tau lah 7-18? Iya Oke nanti di video kali ini teman-teman kami akan coba memberikan informasi ini bagaimana cara pemesanan jenis PPKS untuk tahun 2022 yang terbaru teman-teman Oke sebelumnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Salam Tandan Berduri Salam Prater semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berponberlimpah Amin Jadi bagaimana ini kira-kira ini? Berapa butir ini yang mau diambil ini? Rencana 200 200 ya? Gak 2000 kak sekitian? Kebanyakan Nahannya gak Oke jadi untuk kawan ini rencana mau ambil jenis 7-18 jumlah butir 200 Jadi ada beberapa hal ini yang harus disiapkan ini Yang pertama itu KTP Dipoto aja KTPnya dengan surat lahan Ya surat lahannya itu bisa bentuk SKT, bisa bentuk surat garat, bisa bentuk sertifikat juga mantap Jadi untuk 1 hektare lahan itu kuotanya 200 Jadi kalau kita mau pesan 200 butir ya lahan kita itu harus 1 hektare Kalau setengah hektare gak bisa Nah itu aja Kalau 200, 1 hektare aja Kira-kira sudah lahannya ini sudah siap kah? Sudah siap Suratnya bagaimana? Suratnya lengkap Oh lengkap ya, tinggal di eksekusi aja teman-teman ini Untuk informasi harga teman-teman Untuk jenis PPKS Itu harganya 7.200 untuk kecambahnya Waduh, ada lagi nih anggota MPI 7.200 Dan juga untuk karantinya Karena kami ada di Kaltim itu 750 Jadi totalnya 7.950 Kurang 8 ribu Kurang apa? 58 ribu Itu belum ongkir ya Belum ongkir itu Jadi kalau kita pesan 200 Ya estimasi sekitar 1.600.000 lah 1.600.000 Belum ongkir itu Nah ini juga ini harus diketahui nih Untuk pesan PPKS ini Ngantrinya lama ini Bisa-bisa 6 bulan nih Sanggup kah nunggu? Allah sanggup Lama masalah ini nih Pak Ini lama ini 6 bulan kita nunggu ini Yang penting harus tahu dulu nih Mau nunggu atau bagaimana ini? Karena sekarang itu beda dengan yang dulu Kalau dulu ya 2-2 bulan Datang sudah Kecambahannya Kalau sekarang ini 6 bulan ini Sekitar itulah estimasinya lah 5-6 bulan lah Harus diketahui juga ini Kalau Sriwijaya Lama juga Pak Sekitar 3 bulanan juga 3 bulanan juga Berarti lebih cepat Sriwijaya ya? Iya Tapi itu juga ya Sekarang lebih anu juga Pak Sekarang Pak Lebih lambat Sudah 3-4 bulan lah Sekitar itulah Lama sekali Pak Sekarang ini Balai Benia apapun ini Apalagi kalau PPKS Yang banyak peminat kan Yang harganya memang Sesuai dengan kantong Walaupun Lama kita nunggu ya Sabar-sabar lah sedikit ya Jenis Siap aja ya Siap Ya siap aja nunggu ya Siap aja Yang penting Siap aja nunggu 6 bulan nih Aman aja bro Kalau 6 bulan ya Aman Tanam-tanami lombok Dulu lahannya bagaimana Lama itu Pak Mungkin lebih lagi Dari bulan 10 Mungkin bulan 12 Mungkin Iya Karena itulah Sekarang itu Banyak sekali Yang pesan itu Baru stoknya di Balai Kayaknya sedikit Makanya Lama sekali Sudah kita anter ini Mungkin lahannya Sudah siap ya Ditanam-tanami jagung Kedulu apakah kan Sebelum Menunggu bibit Disemai lagi tuh Tanam-tanami yang 5-5 bulan Kedulu apakah Padi Tanam padi Kedulu apakah Jadi kalau untuk PPKS one Sudah yang dibeli tuh Apa aja Sudah yang diambil dulu 239 ya 239 239 sudah ada ya Tinggal Ya tinggal kita ambil Ini yang Bawah besar lagi 7-18 ini Jadi memang Untuk 7-18 Teman-teman Mempunyai Karakter yang Bobot tandannya itu Sangat besar itu Atau disebut dengan Big Bunch Jadi bagi teman-teman Yang merasa Ingin Kelapa sawitnya itu Buah-buahnya besar Bisa memilih Yang 7-18 ini Yang dipesan oleh Kawan ini Mantap Jenis 7-18 Yang diambil ya 200 Itu lahannya Satu hektare Sudah siap ya Siap Mantap Bagaimana yang 239 Sudah anu kah Sudah buah kah Belum Belum Masih buah anu ya Masih Apa Belagi Belagi Tanam juga kemarin Belagi tanam ya Mudah-mudahan ini Nanti yang 7-18 ini Bisa Cepat Sampainya Mudah-mudahan aja Tidak terlalu lama kita nunggu Tapi estimasi itu Sekitar 6 bulan Sekarang Karena kami itu Kemarin Untuk yang estimasi Awal bulan Pemesanannya Itu di tanggal Di tanggal-tanggal muda Bulan 6 Sampainya Itu yang Awal bulan Kemarin pesan Bulan 6 Baru sampai itu Nah bagaimana Kalau ini bulan 4 Kita pesan ini Sekitar bulan 10-an 10, 11, 12 Mungkin Nah sekitar itulah Yang penting Tahan aja Oke mungkin itu Sedikit informasi Tentang bagaimana Cara pembulan Kecampur PPKS Bagi teman-teman Yang merasa Tidak tahu Nomor HP PPKS Bisa Menghubungi Saya saja Di 0852 46 077087 Nanti saya juga Lampirkan nomor HP saya Di deskripsi video ini Siapa tahu teman-teman Ada yang mau minta Nomor PPKS Untuk Nilayah Teman-teman semua Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini